Ya baik ini adalah hasil akhir daripada kaligrafi empat cabang yaitu cabang dekorasi, hiasan, naskah dan kontemporer. Ya betul ini dia dewan juri yang akan menilai sebentar ini dia hasilnya yang tadi sudah komplit semua ini dia hasil akhirnya. Ini dia hasil akhir ini sepertinya finishing. Sepertinya ini hiasan apa ini hiasan kah dekorasi ya dekorasi ya dekorasi. Nah ini dia ya sepertinya ini sedang finishing juga. Detik-detik. Terima kasih. Sampai jumpa. ya ini dia orangnya sepertinya sedang konsentrasi karena finishing ini sepertinya naskah ini sepertinya sedang fokus karena detik-detik terakhir ini cabang khat Al-Quran naskah dengan nomor peserta K11 ini dia hasilnya semua wow ya sepertinya pesertanya sedang membereskan cat-cat yang telah digunakan untuk menghias ya cabang khat Al-Quran dekorasi ke 71 ini dia hasilnya bagaimana puas dengan karyanya ini dia hasilnya ini dia hasilnya ini yang tadi laut bumi dan langit matahari ini dia hasilnya ya sepertinya sedang konsentrasi untuk membereskan terima kasih ya tetap fokus dan konsentrasi untuk mendapatkan hasil karya yang bagus ya tetap fokus dan konsentrasi untuk mendapatkan hasil karya yang bagus terima kasih ya sepertinya sedang finishing sepertinya konsentrasinya sudah mulai agak berkurang karena sudah satu hari full ya ini Dewan Hakim sedang melakukan penilaian sementara detik-detik akhir untuk menentukan siapa yang lolos untuk semua cabang naskah, kontemporer, hiasan dan dekorasi untuk MTK tingkat provinsi selanjutnya yaitu tingkat provinsi di insya Allah nanti di kebuatan pangkep ya ini salah satu Dewan Juri yang sedang melakukan penilaian atau sedang mengisi belangkau penilaian naskah dekorasi dan hiasan ini official dari Kecamatan Patampanua ini Tuan Rumah ya ini salah satu Ketua Kapila yang langsung datang mendampingi peserta kaligrafi pada hari ini pesertanya apa pak? semua cabang golongan diikuti 8 8 8 orang semua diikuti semua iya iya maksudnya 4 4 4 kategori yaitu naskah hiasan kontemporer dan dekorasi ia terdiri dari putra dan pi putri jadi semua cabang lomba diikuti papi ya semua peserta sepertinya sedang sedang melakukan finishing dan konsentrasinya sudah mulai mengurangkan karena sudah membuat satu karya satu karya penuh kita coba cek sebelah lagi ya disini pesertanya tinggal satu orang lagi ini karya-karya yang sudah mereka buat ini sepertinya masjid di tengah hutan dan ini pohon kayu dan kayunya diukir dengan tulisan arabik di tengah hutan dengan cahaya yang gemilang ini seperti di tepi jurang dan pohon kayunya itu diukir dengan tulisan arab seperti di pinggir jurang dan laut ya ini seperti sedang menuju sebuah pulau pulau harapan yang mana pulau itu bisa menembus langit seperti itu kira-kira ya ya artinya dengan ilmu bisa melakukan sesuatu yang sangat luar biasa kira-kira seperti itu coba kita lihat hasilnya lagi ini peserta K13 ini sudah finishing ya ini sudah finishing karya-karya yang sudah dibuat oleh peserta kaligrafi dengan empat cabang yaitu dekorasi hiasan naskah dan kontemporer ini dekorasi putri ini ya nomor peserta K55 tidak bisa disebutkan kecamatannya yang jelas ini adalah satu karya daripada peserta kategori hiasan hiasan mushab Al-Quran cabang dekorasi ini naskah kita tidak tahu ini adalah detik-detik akhir penilaian daripada kaligrafi MTQ Kauten Pindang yang ke-31 I Terti terima kasih